Tiba-tiba ada ledakan disana, coba kita samperin sekarang. Bukan sudah tidak boleh menggunakan ledakan? Sebenarnya tidak boleh, cuma kadang terpaksa kan? Terpaksa karena? Karena ya kehidupan lah. Nah ini kan sebenarnya dampaknya itu cukup berbahaya sekali Pak, bisa lumpuh bahkan kematian. Nggak khawatir akan hal itu Pak. Setiap ada rasa takut bilang mau lumpuh atau apa, setiap tidak. Perjalanan Indonesia ku kali ini tiba di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten ini adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah, wilayah pemekaran tahun 1999 lalu. Sebagai wilayah Kepulauan, laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Banggai Kepulauan. Luas hamparan laut di Kabupaten Banggai Kepulauan dua kali lipat daripada luas daratannya. Hal ini membuat aktivitas eksplorasi bawang laut menjadi aktivitas mereka dalam menopang hidup. Namun kabarnya, masyarakat masih menggunakan cara-cara yang sangat ekstrim dalam melaksanakan aktivitas ini. Dan Indonesia ku kali ini akan mencoba melihat aktivitas masyarakat Bajo yang ada di sana. Hari ini, saya mencoba mengikuti salah satu keluarga Bajo yang akan pergi melaut. Sebagian besar warga di daerah ini bekerja sebagai nelayan tradisional. Tidak ada peralatan mewah yang mereka gunakan untuk melaut. Awalnya, saya sempat tak percaya jika salah satu alat melaut mereka adalah kompresor udara. Ya, kompresor yang biasa digunakan sebagai alat pengisi udara pada ban kedaraan. Saat melaut, biasanya mereka tidak pergi sendirian. Hal ini mereka lakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan ketika sedang menyelam. Keterbatasan peralatan membuat areal melaut mereka pun tidak terlalu luas. Setelah menemukan lokasi untuk menyelam, mereka pun segera bersiap. Deru raungan mesin kompresor pun mulai terdengar. Inilah, tanda bagi penyelam untuk segera turun ke dasar laut. Selain mencari ikan, para nelayan tradisional ini juga mencari teripang. Teripang memang banyak ditemukan di wilayah perairan bagian timur Indonesia. Beragam manfaat yang dimiliki oleh hewan ini membuat teripang memiliki harga yang sangat menjanjikan. Namun, tidak mudah untuk mencari teripang. Ini karena hidup teripang berada di dasar pasir atau di antara terumbu karang. Inilah yang membuat nelayan harus menyelam hingga ke dasar laut untuk mendapatkannya. Selama penyelam masih berada di dasar laut, saya dan Sapri bertugas untuk menjaga mesin tetap menyala dan selang tidak terlipat. Mesin mati atau selang terlipat bisa sangat berbahaya bagi para penyelam. Bernafas dengan menggunakan mesin kompresor sebenarnya sangat berbahaya. Udara yang tak tersaring bersih dari mesin kompresor bisa merusak paru-paru mereka. Sementara, cara menyelam berjam-jam di dasar laut, rawan resiko terkena dekompresi saat mereka naik ke darat. Dekompresi adalah keadaan terakumulasinya nitrogen di dalam peredaran darah. Nitrogen akan membentuk gelembu udara yang dapat menyumbat pembuluh darah dan sistem saraf. Akibatnya, orang yang terkena dekompresi bisa lumpuh, bahkan tewas. Sepertinya, hari ini bukan hari keberuntungan Pak Herdi. Sudah lebih dari 30 menit menyelam ke dasar laut, ia tidak menemukan teripang yang dicarinya. Hal ini tidak membuatnya patah semangat. Pak Herdi pun memutuskan mencari ikan untuk makan keluarganya di rumah. Dengan tombak sederhana, Pak Herdi memburu ikan-ikan yang berada di hadapannya. Tidak mudah. Namun, ia berharap beberapa ekor ikan yang ia tangkap dapat menjadi menu makanan keluarganya hari ini. Nah, ini kan sebenarnya dampaknya itu cukup berbahaya sekali, Pak. Bisa lumpuh, bahkan kematian. Tidak khawatir akan hal itu, Pak? Tidak. Kenapa, Pak? Tidak. Memang kebiasaannya kita langsung dibagi. Sudah terbiasa seperti itu, ya? Sudah ada rasa takut bilang mau lumpuh atau apa. Minimnya hasil ikan yang didapat. Kembali membuat Pak Herdi memutuskan untuk pindah lokasi. Saat perahu kami akan berlayar, tiba-tiba kami mendengar suara ledakan. Tetapi biasa, tiba-tiba ada ledakan di sana. Tiba-tiba kita samperin sekarang. Kami pun segera menuju ke arah suara ledakan. Ternyata, ledakan berasal dari bom yang digunakan nelayan untuk mencari ikan. Bukannya sudah tidak boleh, Pak? Bukannya sudah tidak boleh menggunakan ledakan? Sebenarnya tidak boleh. Cuma kadang terpaksa, kan? Terpaksa karena? Karena ya, kehidupan lah. Mencari ikan dengan menggunakan bahan beledak ternyata masih menjadi pilihan beberapa nelayan di wilayah ini. Waktu yang singkat dan hasilnya yang menjanjikan membuat beberapa nelayan tergiur meninggalkan cara-cara tradisional untuk mencari ikan. Memancing dan menjala memang butuh waktu lama. Dan modal yang besar. Sementara, dengan bom ikan, kerja mereka lebih ringan dan ikan yang didapat lebih banyak. Namun, mereka lupa. Penggunaan bom merusak habitat air dan membunuh ikan-ikan kecil. Tak hanya itu, bom ikan juga bisa mengancam nyawa para nelayan kompresor yang sedang mencari tripang di bawah laut. Tak cukup satu bom ikan, nelayan ini kembali meledakkan bom ikan berikutnya. Kerasnya ledakan, ternyata mengundang nelayan-nelayan lain yang sedang mencari ikan berdatangan. Sayangnya, kedatangan mereka bukan untuk menangkap atau memperingatkan nelayan pemakai bom ikan. Tak bisa saya percaya, mereka justru ikut bergabung mengambil ikan yang mati terkena bom. Setelah dirasa aman, rekan mereka akan segera masuk ke dalam laut untuk mencari ikan. Dengan perlengkapan sederhana, mereka mengambil ikan satu persatu. Mengumpulkan ikan dalam keadaan mati karena bom memang lebih mudah. Ini hasil dari beberapa ledakan tadi. Memang hanya dalam waktu beberapa menit hasilnya sudah sebanyak ini, walaupun memang bahayanya cukup besar dan masih banyak lagi yang diambil dari dasar laut. Ikan jenis skadompe ini memang menjadi ikan endemik yang ada di perairan sini. Maksudnya masyarakat banyak memanfaatkan ikan ini untuk dijual walaupun dikonsumsi sendiri. Jadi itu kondisi sumber sudah dinyalakan, Om Ramin tidak sadar diri gitu. Tau-tau sudah meledak.